Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir Taman Indri ya Di hari ini bersama saya Kak Afifah Hansa Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah kalau kita sehat kan Jadi kita bisa bermain lagi hari ini Kita akan membuat sebuah karya lagi Dari bahan daur ulang Bahan-bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita Dan juga pastinya murah Tidak perlu mahal untuk membuat sesuatu yang menarik Nah hari ini Kakak sudah ditemani oleh guru pendamping kita Dan juga adik-adik yang ada di sini Kakak akan sapa terlebih dahulu ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini namanya Ibu Kus ya Nanti kita akan bermain bersama Nah Bukus nanti akan memberikan langkah-langkahnya atau tutorialnya untuk hari ini Baik Selanjutnya Kakak juga tidak hanya bersama dengan di Bukus Tapi dengan teman-teman yang ada di sini juga Ada putra, putri semuanya siap untuk bermain bersama kita hari ini Saya Sapa, Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Nah semuanya senang ya hari ini ya Baik Nanti langsung saja kita akan mulai untuk Apa sih yang akan kita buat hari ini Bukus ini sudah ada beberapa alat Tidak banyak ya Tapi Iya Ada di sekitar rumah kita Apa saja Bu Ini Kalau kita misalnya membeli tisu Tetapi bayang bahan dari kardus Untuk lebih indahnya nanti bisa dihias dengan Cangkang telur Nanti lebih Ada seninya Terus juga ramah lingkungan Nah ini teman-teman yang ada di rumah Siapa yang suka makan telur Ini telur banyak sekali Pornoteinnya ya Bu Itu juga sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan Apalagi anak-anak di usia dini Nah kalau suka makan telur Sebaiknya cangkangnya jangan dibuang dulu Iya dimanfaatkan Baik Kalau kita di sini punya cangkang telur puyuh ya Bu Sepertinya Ya yang ada motifnya Bu Jadi biar kelihatan indah Nanti kalau misalnya bahannya seperti ini bisa awet Tidak mudah rusak ya Lebih cantik Lebih awet Kita menggunakan kulit telur puyuh Ataupun jika memang tidak ada telur puyuh Telur ayam biasa itu juga bisa Atau telur bebek Nah telur bebek warnanya biru Kemudian telur ayam berwarna coklat Atau mungkin kalau bisa dikombinasikan Mungkin juga lebih cantik ya Bu Iya dikodifikasi juga bisa bagus Nah baik Selanjutnya selain itu kita juga butuh Lem Lem Untuk merekatkan Iya Jadi Ini lem kayu ya Lem kayu juga yang dimanfaatkan Biar merekatnya kuat Baik Kita menggunakan lem kayu Dengan daya rekat yang lebih kuat Ini sebagai pendukung saja ya Tisu nanti ketika kita menempelkan Jadi perlu dibersihkan kita pakai tisu Nah teman-teman di rumah Alat-alatnya cukup sederhana Lem Tempat tisu Kemudian cangkang telur Nanti juga bisa minta ayah atau ibu untuk Ikut membantu menyiapkan cangkang telurnya ya Iya benar Baik Apalagi nanti kalau di rumah Mungkin bisa berpesan kepada ibu di rumah Kalau masak telur Cangkangnya jangan dibuang Dibersihkan Bisa dikreasikan Menjadi hiasan Iya Bu Kebetulan kan ini kita ada yang jualan sate puyuh Sate telur puyuh Kan banyak kulit telurnya itu Terus kita berpikir ya bagaimana Memanfaatkan ini biar Ya satunya apa Ramah lingkungan terus Punya nilai seni yang tinggi gitu Baik Jadi memang ini terinspirasi dari Usaha yang ada di sekitar Di sini ya Bu ya Usaha rumahan Usaha rumahan Wah jadi ini juga memberikan kita inspirasi Bahwa sampah Jika orang biasa melihat ini adalah sampah Kita bisa melihat dari sisi lain Yaitu sesuatu yang bisa didarulang Menjadi sebuah karya atau hiasan Yang nanti juga bisa dipanjang di rumah Di ruang tamu Ataupun di ruang makan rumah kita Baik Nah nanti kita akan Membuat Langsung menempel ya Bu Tapi Ini sebenarnya perlu dibersihkan lagi Tidak sih Bu Dari bahan awalnya Sebenarnya perlu dikeringkan dulu Kalau masalah dicuci itu Ya perlu dicuci Cuman nanti kalau gak Gak cepat kering Bisa malah membusuk Terus langsung disemur aja Nanti insya Allah Baunya Lama-lama memudar gitu Oh iya Ini mungkin Bagi yang Bermasalah dengan Bau kulitnya memang Awal-awalnya Memang menimbulkan bau Tapi dengan Proses pengeringan tadi Kalau sudah ditempel Insya Allah udah gak bau lagi Oh iya Nah ini memang Kering ya Kalau biasanya kita mungkin Pernah mengupas Puyuh Tekstur kulitnya itu Memang agak Basah Nah ini karena sudah dikeringkan Jadi lebih kering Dan juga tidak Baunya juga sudah Tidak terlalu menyengat Seperti Kalau dalam keadaan basah Itu juga berlaku untuk Kulit telur yang lain ya Bu Iya Kalau bisa ya keadaan bersih Jadi gak bau gitu loh Jadi cukup disiram saja ya Dari awal ya Ya bisa disiram Ditaruh di Empat nasi yang Polong-polong itu Lumpuk terus di buyur Itu udah nanti Udah bersih sendiri Nah kemudian langsung Dikeringkan Nah Cukup mudah Sepertinya Tapi Hasilnya nanti Bisa jadi sangat menarik Baik Karena kita sudah Mempersiapkan semua alatnya Teman-teman disini Juga sudah bersiap Untuk Melakukan Eksekusi Menghias Kotak tisunya Jadi Kita akan jeda terlebih dahulu Untuk Masuk ke Proses berikutnya Yaitu Menempel Jangkang telurnya Nah teman-teman yang ada di rumah Tetap di Program Taman Indriya ya Kami akan segera kembali Baik teman-teman Kembali lagi di program Taman Indriya Nah Siapa yang sudah Mengumpulkan sangkang Kulit telurnya Sudah dibersihkan Sudah siap kita pakai Nah kita selanjutnya Adalah proses penempelan ya Bu Iya Baik Silahkan nanti Bukus akan memandu kita Untuk bagaimana sih Cara menempelkan Supaya bisa rapi Kemudian Nanti juga Terlihat bagus Iya Pasti ada tekniknya sendiri ya Bu Iya Dalam kegiatan ini Jadi kita Selain itu juga Tadi ramah lingkungan tadi Bisa memanfaatkan barang-barang Yang sudah tidak Tidak terpakai Menjadi Sesuatu yang Indah gitu Yang punya nilai seni Baik Terus juga Bisa melatih motorik kasar Melatih motorik halus anak Jadi proses menempel ini juga Itu melatih motorik halus anak Baik Dan tentu saja nanti anak juga bisa diperkenalkan dengan ciptaan-ciptaan omongku ya Iya Iya Mensyukuri nikmat Allah Dari Apa Telur puyuh ini Itu juga merupakan ciptaan Allah Hasil Apa Telur dari Burung puyuh Yang bisa kita manfaatkan Iya Yang bisa kita manfaatkan Iya Baik Mungkin kita sambil langsung Menempel ya Bu Iya Jadi Iya Pertama Coba Dimulai dari Lem dulu Jadi Lemnya dioleskan ke kotaknya Dioleskan dulu Kita Ambil motifnya dulu Biar Nanti Tidak Tadi Urut dari Ini Coba anak-anak yang lain Coba Bukulan Anak-anak bisa dipandu Iya Ini teman-teman disini Sudah Mulai Mengoleskan lem juga Iya ya Bu Anak-anak juga belajar Sabar Teliti Ini perlu dipotong-potong Kecil-kecil dulu Oh iya Nanti biar Bisa menempel rapi Berarti nanti Satu-satu ya Bu Setelah kita potong-potong Kecil nanti ditempelkan Satu-satu Iya makanya Anak-anak akan belajar Sabar Berteliti Baik Nah Semuanya dihancurkan Menjadi Bagian potongan-potongan Kecil Ini masih ada Kita tempelkan Kulitnya Kulitnya Kurut aja Langsung kita tempelkan Baik Nah ini mungkin lemnya juga perlu dioleskan Jangan sedikit-sedikit ya Bu Biar supaya merekat kuat ya Iya Harus Ini bukus Agak tebal Iya Mengoleskan lemnya agak tebal Iya Jadi bisa langsung menempel Iya Langsung Tidak geser-geser Nah Baik Jadi prosesnya seperti ini Ditempel Semuanya Wow ini agak besar Sampai semua sisi ya Bu Semua sisi penuh Sampai merata tertutupi dengan cangkang telur Nah mungkin teman-teman di rumah juga boleh berkreasi sedikit Nanti misalnya warna birunya ini tidak ditutup Supaya ada warna lain gitu Menjadi Motifnya Motifnya Baik Atau mungkin bisa juga di warna biru ini diberi cangkang telur yang lain Iya Iya bisa Jadi warnanya bisa beraneka ragam Berarti semakin banyak cangk telur yang kita gunakan malah ini ya Bu ya Limbah yang kita daur ulang itu semakin banyak Semakin banyak juga Anak-anak belajar mencintai lingkungan juga Iya Iya Seperti ini Baik Jadi semuanya tertutup ya Bu Nah Sambil Bukus Merapatkan satu-satu Ini nanti akan lama juga Bukus juga sudah menyiapkan hasil yang sudah jadi Kalau teman-teman di sini masih bergotong royong untuk menyelesaikan satu box tisu ini Nah ini adalah beberapa hasil yang sudah jadi Seperti ini ya nantinya ya Bu Iya Nah Karena ini mungkin birunya nanti bisa dikosongi ya Tidak ditempeli dengan cangkang telur Nanti hasilnya akan seperti ini Jadi setiap sisinya penuh dengan cangkang telur Tempat tisu yang polos tadi sudah berubah menjadi tempat tisu yang ada hiasannya Nah ini akan jadi lebih cantik ya Bu ketika kita memajangnya di ruang tamu Oh iya di meja Baik Ataupun di kantor Nah Ibu guru Baik Ini adalah hasil jadinya Anak-anak juga Ini ketika dilakukan sendiri dan berkelompok sebenarnya lebih bagus mana sih Bu untuk praktek cangkang telur ini Kalau berkelompok nanti kan bisa menanamkan untuk bisa lebih kerjasama lagi sama temannya Kalau sendiri juga bisa tapi mungkin agak lama ya Pak Iya Kalau anak-anak kan durasi konsentrasinya itu gak lama jadi cepat bosen Makanya anak-anak dibuat berkelompok saja nanti biar cepat selesai anaknya juga tambah semangat Baik Durasi konsentrasi anak idealnya berapa sih Bu berapa lama sih biasanya rata-rata Itu kalau masing-masing anak berbeda Bu Paling lama itu paling lama itu paling Berapa menit 5 menit 10 menit itu udah paling udah bonus itu Baik 5-10 menit ya bagi anak-anak itu sudah konsentrasi sudah bagus sekali Nah jadi mungkin kalau dibuat berkelompok seperti teman-teman yang ada di sini Itu mereka bisa membagi tugas berbagi tanggung jawab juga Nah Nanti kalau misalnya udah jendung nempel nanti kan bisa kelem terus gantian Nanti memotong-motong kulitnya juga bisa gitu Biar gak jendung Baik Nah Teman-teman di rumah ini adalah hasil karya yang sudah dibuat Dari teman-teman yang ada di sini Jadi rasanya mudah ya untuk diaplikasikan di rumah Iya insya Allah mudah Jadi nanti teman-teman bisa langsung mencoba saja Jadi karena kulit telur ini memang rata-rata setiap hari juga Iya mengkonsumsi Mengkonsumsi Jadi tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan-bahannya Nah sambil menunggu teman-teman di sini menyelesaikan hasil karyanya Kita akan mempersiapkan untuk hasil karya berikutnya ya Bu Iya boleh Yang kedua Nah ini nanti yang kedua Bukus akan mengajak kita untuk bermain berkreasi dengan Sebenarnya bahan ini bisa didapatkan dari kardus bekas Iya itu bisa kalau kardus yang bekas dibuka itu sudah bisa dijadikan bahan untuk membuat kreasi itu Mbak Kalau buku sendiri menyebutnya nanti itu kreasi apa Bu? Namanya Kreasi Kokoro Kokoro Iya Kalau didengarkan dari namanya itu mungkin kita akan menghasilkan satu bentuk yang lucu ya Bu ya Kokoro Insya Allah Biasanya identik dengan boneka Iya Ataupun bunga dan lain sebagainya Tapi apa ya sebenarnya kreasi Kokoro itu Nah kita akan mempersiapkan alat-alatnya Jadi ini akan kita simpan terlebih dahulu Sambil menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat kreasi Kokoro Bisa kita mulai saja ya Bu Kokoronya? Bisa Jadi ini nanti kita simpan dulu nanti akan dipajang bersama Kreasi Kokoronya menggunakan alat apa saja Bu nanti Bu? Ini ya Sudah disiapkan bahan-bahan Baik saya bantu untuk mengganti peralatannya Oh lemnya masih dipakai? Masih Oh iya ini mungkin untuk adik-adik yang ada disini Wow teman-teman disini sudah mulai antusias Siapa yang suka main Kokoro? Sudah pernah? Semuanya sudah? Ini tolong diambil mas Nah kita ganti main Kokoro ya Nah ini apa sih Bu? Ini sebenarnya limbah dari kardus Cuma namanya orang kreatif kan bisa punya nilai jual Iya ya oh baik Ini adanya saja di Di anu ya toko-toko besar ya? Iya di toko-toko besar aja Nah ini satu paket Ini ada kertas Bermacam-macam warna Kertas Saya menyebutkan kertas apa ya Bu? Kertas Kokoro Kokoro ya Kertas Kokoro dan dapat bonus Ini adalah apa ya namanya yang biasa digunakan untuk mata boneka itu ya teman-teman ya Nah teman-teman disini sudah sangat familiar Jadi pasti mereka sudah pernah praktek membuat Kokoro sebelumnya Tapi karena kakak belum pernah praktek Iya Jadi Bu Kus harus mengajari saya dan teman-teman di rumah Apa saja sih Bu yang bisa kita buat dengan kertas Kokoro ini? Banyak sekali ya Imajinasi kita ingin membuat apa Bisa jadi bermacam-macam binatang Bunga-bunga Ini juga bisa melatih kognitif anak Mbak Ini bermacam pengenalan warna Pengenalan warna Terus bisa melatih motorik anak juga Baik Nah Sekarang mau membuat Saya pilih warna merah Teman-teman di rumah kita akan membuat mobil-mobilan tank Oh ini pukulan tolong gunting Perlu gunting ini juga Oh iya baik Biar sama rata Pentingnya belum ada Jadi satu Satu ini nanti bisa dibuat beberapa ya Bisa dibagi Baik Nah sambil menunggu bulan menyiapkan peralatan selanjutnya Yang nanti juga kita akan bagi ke teman-teman disini Kita akan jeda sejenak Mastikan tetap di Taman Indri ya Kami akan segera kembali Baik teman-teman kembali di program Taman Indri ya Nah sekarang kita akan berkreasi dengan kertas Kokoro Yang bisa kita kreasikan menjadi banyak bentuk Ini sebelumnya di kertas yang kita beli ini ada Ada beberapa ini ya contoh ya seperti ini Nah kokoru Kokoru ya bukan kokoro Kokoru Nah ini adalah bentuk-bentuk yang bisa dihasilkan dari kertas Kokoru Kita tapi nanti kita akan membuat mobil-mobilan ya Bu ya Iya Membuat mobil Teng Anak-anak lebih antusias itu Yang modelnya Teng Baik Itu biar membuat bunga Oh iya Jadi untuk teman-teman putri nanti akan membuat bunga Dan kita akan membuat Teng terlebih dahulu Baik Langsung saja bukus Iya ini cuma prosesnya melipat saja Menggulung Menggulungnya Baik Oh jadi yang bergerigi ini Kedalam Menggulung ke dalam Oh di luar Salah ya Teman-teman ini berarti yang bergerigi ini Menggulungnya ke arah luar Bukan ke dalam Jadi supaya kelihatan Bentuk gerigi dari Kertas ini ya Ini tadi seperti yang Buko sampaikan Sebenarnya ini kayak Kardus ya Bukan kardus gitu ya Yang dalamnya itu Kalau dibuka Dibuka bisa Teksturnya sama seperti ini Nah jadi teman-teman kalau di rumah mungkin Mencari kertas kokoru ini Susah Sulit Bisa menggunakan kerdus Bekas Nanti dibuka Dalamnya yang bergerigi ini Bisa dipotong-potong sesuai dengan Kebutuhan ya bu ya Tapi ini Bahkan nanti Biar lebih menarik Dikasih warna Mungkin di Oh ya Menter Ya Ini seperti ini Jadi kita punya berbagai warna Untuk berkreasi Mungkin bisa lebih menarik Sampai habis ya bu Setelah itu dilem Iya buat Coba buat Seperti ini ya Tidak usah dipotong Langsung aja Baik Jadi hasilnya nanti seperti ini Setelah dilem Ujungnya Jadi supaya melekat Ini berarti kita membuat Roda tanknya terlebih dahulu Iya Rodanya dulu Nah Tanknya Kira-kira nanti Roda di sebelah kanan Dan sebelah kiri Kita membuat Delapan dulu Delapan putiran Kayak gini Delapan ya Iya Ini mungkin Kalau anak laki-laki Antusias ini Iya Jadi Tapi sebenarnya ini Berbagai kreasi Bisa ya bu ya Bisa Berbagai model Berbagai Bentuk pintu Bisa di kreasi Ini Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Teman-teman yang lain Guru-guru yang lain Untuk lebih kreatif Dalam Berkarya ya Dengan Dengan Alat-alat Permainan edukatif Ini bisa digulung Jadi kita membuat Satu gulungan lagi Oh di lem yang ini Oh lemnya Kurang kuat Wah punya Saya ini lepas Jadi lemnya harus Harus Banyak ya Supaya kuat Biar kuat Teman-teman di rumah Jadi Saat Proses pengeliman Harus dipastikan Benar-benar kuat Supaya rodanya Tidak lepas Seperti punya saya Gunakan lem kayu Ya Bu Supaya Benar-benar kuat Nah Setelah itu Dijadikan satu Baik Ini mungkin bisa Di Diambil aja Bu Ya Nah Dibungkus dengan Warna yang lain Biar nampak Seperti roda tank Oh Ya Baik Saya bantu Membuat rodanya Bukus akan Membuat Teman-teman Di sini Antusias membuat Bunga ya Karena memang Kertas kokorunya Warnanya soft Jadi cocok sekali Untuk membuat Bunga Nah kalau punya Kita kan lebih Ini ya Bu Warnanya lebih Tajam Jadi kita Membuat sesuatu Yang Lain Berbeda Dengan teman-teman Yang ada di sini Nanti hasil Akhirnya Kita akan Punya Dua Dua kreasi Dari kertas kokoro Ini anak-anak Benar-benar Belajar Untuk Kognitif Dan juga Motorik Halus Motorik halusnya Ya Bu Nah satu lagi Sebelum jadi Roda Untuk Sebelah Kalau kita Mau beli kertas kokoro Ini harganya Mahal tidak Sibuk Berkisar Antara Rp. 11.000 Sampai Rp. 15.000 Baik Satu paket Satu paket Kita tadi Dapat Berapa warna Ya Kurang lebih 6 Oh 8 Jadi ada Banyak warna Bisa cari Warna yang Tajam Dan juga Bisa mencari Warna yang Soft Jadi Ada beberapa Perlihan Ya Nah ini tadi Yang sudah dibuat Bukus Untuk Jadi Roda tanknya Cukup mudah Sebenarnya Mudah Asal kita Mau nyobat Pasti bisa Ya Betul sekali Nah Ini nanti Yang akan Digunakan Untuk Masuk Kita gabung Oh kita Ya Aduh Oh di Olesi lem dulu Oh iya Oh iya Oh iya Iya Nah Baik Baik Eh Ini Ini karena kertasnya juga Mudah sobek Jadi harus pelan-pelan Mau bikin apa mbak? Mbak mau bikin apa itu? Bikin bunga ya Boleh pinjam sebentar Nah kalau teman-teman putri Disini membuat bunga Ini ada gabungan dari warna Abu-abu, pink, dan ungu Nanti kita akan lihat hasilnya Akan seperti apa Silahkan diteruskan mbak Sambil menunggu bukus juga akan membuat Tank dari kertas kokuru Oh iya Diberi lem ya Ini kita juga harus memastikan bahwa Penggunaan lem ini benar-benar Merekat kuat ya bu? Iya Biar gak mudah lepas Nah Ini nanti membuat atasnya Ini akan tekan rodanya Baik rodanya sudah jadi Kita sisikan dulu Kita akan membuat Ini agak karena ini badan mobilnya Agak panjangan bu Butuh berapa bu? Saya bantu Tambah lagi Oh di Baik Ini pada dasarnya adalah Teknik melipat juga ya bu Iya Bisa kita gunakan warna lain Nanti kan ada beberapa susun Ini saya lem ya? Lagi Oh iya dilem lagi Nanti tambah lagi Oh ditambah lagi Baik kita lem dulu saja Supaya Tidak lepas Baik Bukos membuat apanya itu? Warna merah? Ya kan ada beberapa susun Tingkan pan ya? Baik Ada tiga susun Ini seru juga ya bu Seperti main lego ya? Iya Nah Kalau kita lebih kreatif Nanti Bisa menjadi lebih Bervariasi lagi bentuknya Ini pembelajaran apa saja sih bu Yang bisa kita dapat Dari kertas Kreasi kertas kokoro ini? Kalau kognitifnya Ini masalah Warna Pengenalan warna Terus Kalau motorik halusnya ini Melipatnya ini bu Iya Melatih Motorik halus Ini untuk mengenalkan profesi Benda ini juga bisa ya bu Bisa 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 dijadikan APE 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 itu alat Peraga edukatif Iya Nah Kalau biasanya kita APE itu beli jadi Atau mungkin Ada yang APE itu hanya sebatas Puzzle Ataupun menyusun Alat balok Ini ternyata Alat Kertas dari kertas kokoro ini Bisa dijadikan alat APE juga Bisa Makanya kalau misalnya Kalau puzzle Balok itu kan Anak-anak kadang-kadang sudah bosen Iya Sekali mereka bisa memecahkan masalah Atau memecahkan puzzle-nya Ini lebih variatif Baik Kalau alat peraga edukatif Sendiri itu ada Standar-standarnya Atau Bisa kita ciptakan sendiri bu Iya Harus memenuhi standar Bahannya itu juga Harus Terus aman untuk anak-anak Terus Tidak terbuat dari bahan-bahan yang tajam Terus ini bisa ditambah lagi Oh ditambah lagi Baik Terus Bahan aman Tidak Tidak tajam Tidak berbahaya untuk anak Pewarna ini juga Kalau misalnya bahannya yang ini ada yang berbahaya juga buat anak Kadang-kadang kan Tidak sengaja Anak-anak itu suka apa ya Memasukkan Yang beda-beda kemulung Oh iya Jadi bahan-bahan yang ini ya bu Yang aman Aman juga Misalnya ada pewarnanya Kita menggunakan pewarna yang aman Kalau kita biasa menggunakan Pewarna makanan Coba Lagi Oh lagi Lagi Baik Karena kurang tebal Jadi akan saya tambah lagi Nah Sudah? Baik Baik Nah Oh baik Ini untuk badan Tengnya ya Kita kasih lem dulu Lepas bu Kurang Nanti Semakin lama Semakin kuat Semakin kering lemnya Semakin kuat Iya Jadi Ini Mungkin bisa Teman-teman di rumah Bisa melihat ya Kita susun seperti ini Rodanya Kanan dan kiri Dan ini Sebagai badan Tengnya Nanti Bisa disusun Di atasnya Seperti ini Ini kan temanya Pekerjaan Dan anak-anak itu Kepengen jadi Tentara Dan anak-anak itu Mintanya Membuat Mobil tank Anu tank Katanya untuk perang Nah Ini juga Sekaligus kita bisa Menyampaikan ke anak ya Bu ya Profesi apa Tugasnya apa Kemudian Alat-alat yang berkaitannya Juga ya Wah Ini juga Menumbuhkan Semangat anak Untuk Terus belajar Mencapai cita-citanya Baik Ini yang warna merah Tadi di Oh Satu lagi Yang warna kuning Oh Baik Ya Silahkan nanti Baik Ini nanti akan Tank itu Biasanya ada Untuk Mengintainya Nah Ini kita buat Yang lebih kecil Ini berarti Dibuat Bentuk boneka Bentuk Apalagi ya Bunga Ya Hewan-hewan Hucu-hucu Nanti kalau Iya Karena kertasnya Warna-warni juga Ini Menarik Untuk anak Ini tebalnya Seberapa bu Yang warna kuning Lagi Lagi Ini untuk Konsentrasi Anak Apakah tidak Tapi karena Anak-anak itu Senang Jadinya Enggak berasa Karena anak-anak Pengennya Masih main terus Iya Di atasnya Nah Tanknya Sudah hampir Jadi Tadi yang atas Sendiri Yang mana ya Bu Kita buat Lagi saja Yang warna putih Oh ini Lepas ya Lepas Baik Oh gitu Ya Nah Nah Sudah jadi ya Bu Ini sudah jadi ya Tanknya ya Baik Ternyata cukup mudah ya Bu Ya Ini tinggal Dilingkar-lingkar Kemudian disusun Menjadi bentuk-bentuk Yang sesuai Dengan keinginan kita Jangan lupa Mangga lemnya yang kuat Oh iya Ini jika Dilihat dari depan Dilihat dari samping Nah ini detil roda-rodanya pun juga Bisa kita lihat Jadi nanti kita Bisa menjelaskan ke anak-anak Bahwa tank Bagian-bagian tank itu seperti apa Nanti bisa kita Ini juga Menghitung juga Untuk Melatih motor Objektif Jadi nanti kita Bisa aja Untuk menghitung rodanya Yang dalam ada berapa Yang sebelah sini ada berapa Nanti bisa Penjumlahan sederhana Kan bisa Untuk pembelajaran Baik Teman-teman disini Sudah Bu Mulan Membuat bunga ya Bu ya Wah sudah hampir jadi Bu bunganya Baik Nanti sambil kita Tunggu Karena bunganya ini Buatnya agak besar Jadi memang Berwaktu yang agak lama Biar agak kering dulu Oh iya Nanti ini Yang perlu diingat adalah Ketika kita mengelam Harus sabar sampai Menunggu kering juga ya Bu ya Semakin kering Semakin kuat Semakin kuat Dan juga hasilnya Semakin bagus Untuk Tank ini Mungkin nanti kita bisa Taruh di meja belajar anak Untuk memotivasi mereka ya Bu ya Iya Boleh Seperti hiasan ya Bagus Iya Apalagi kalau anak-anak Sudah mulai Dikenalkan dengan cita-cita Jadi kita bisa membuat Apa ya Lebih termotivasi Untuk Rajin belajar Nah Ini Salah satu contoh Dari Aplikasi Atau Kertas Kokoru Yang bisa Nanti bisa Beli di toko Ada Membuat sendiri Dari kardus bekas Kita warnai sendiri Juga bisa Nah Kita akan Jeddah terlebih dahulu ya Nanti hasil akhirnya Kita akan Perlihatkan kepada teman-teman Yang ada di rumah Siapa tahu menjadi inspirasi Dan juga Menjadi sumber Ini ya Bu ya Bisa membuat apa lagi ya Setelah ini Untuk Kreatif Kreatif lagi Baik teman-teman Jangan kemana-mana Tetap di program Taman Indriya Kami akan segera kembali Baik teman-teman Kita sudah berkreasi Dengan menggunakan Cangkang telur Dan kertas Kokoru Hasilnya Sudah kita pajang ya Bu Di sini Butuh Tempat lagi ya Supaya kelihatan Nah Seperti ini Nah Jadi Hasil karya kita hari ini Sudah Dipajang Ini dari teman-teman putri tadi Yang membuat Bunga Kemudian kita tadi sudah membuat Tank Dan ini adalah yang Hasil karya yang lebih kecil ya Bu Iya Nah Ini ada Ikan hiu Kemudian ada boneka Ada Permen lollipop Dan lain sebagainya Ternyata kreasinya Banyak sekali yang bisa Kita buat Dengan menggunakan Kertas kokoru Nah Bu Dari Dua Praktek kita hari ini Permainan kita hari ini Sebenarnya Kalau Digabung itu Apa saja sih Bu Aspek yang dirangsang Pada anak Ketika kita Bermain seperti ini Terutama motorik halusnya Ya Jadi Koordinasi mata Dengan tangan itu Terlatih dengan baik Kalau anak-anak itu Memang awalnya Dikatihnya disitu Jadi anak-anak ini Keseimbangan Antara Otak kanan Dan otak kiri Bisa Seimbang dengan bagus Jadi pertama Awalnya itu Anak-anak memang Ditekankan disitu Untuk melatih motor halusnya Insya Allah Kecerdasannya Jadi lebih Maksimal Atau optimal Jadi ketika otak kanan Dan otak kiri ini Mendapat stimulus Halus atau rangsangan yang cukup Itu nanti pengaruhnya Ke apa saja sih Bu Ada 6 bidang pengembangan Yang bisa dikembangkan Yaitu Satu Motorik halusnya Motorik Dua bahasanya Nanti dengan begitu Bisa Mengungkapkan Dia mau Kalau ditanya Misalnya kan Kamu membuat apa mas Oh ini saya membuat ini Bisa mengekspresikan Apa yang Ide yang dipunyai Baik Terus dari Kognitifnya Nanti bisa perkenalan warna Terus bisa menghitung Terus Kalau dari segi Sosial emosionalnya Tadi lebih sabar Terus Lebih ada kerjasamanya Kalau nilai seninya kan Sudah nyata ya Insya Allah Sudah ada nilai seni tersendiri Baik Membuat hasil karya seni Baik Itu tadi kaitannya dengan Keseimbangan otak ya Bu Ya Kalau untuk Hal-hal seperti ini Bisa tidak sih Kita sisipi Untuk nilai-nilai Keagamaannya Bisa sekali Bisa sekali lagi Anak-anak itu Nanti kalau misalnya Kita menyampaikan Bahwa Untuk apa Siapa yang menciptakan Tangan kita Nanti anak-anak Sudah otomatis Menjawab dengan Ciptaan Allah Terus Misalnya kalau minta Untuk Nakalim temannya Boleh-boleh Ya Lebih baik untuk Berkriasi seperti ini Lebih Lebih menanamkan nilai Agama kepada Anak-anak Jadi Walaupun kita sedang bermain Sepertinya Hal-hal yang sederhana Tapi bisa kita sisipkan Hal-hal seperti itu ya Bu Ya Nilai moral juga Keislaman Bisa diperkuat juga Kita selalu tanamkan Kita Anak-anak terbiasa Untuk apa ya Mesyukuri nikmat Allah Terus Bergembangkan ciptaan Ciptaan Allah Gitu kan lebih Anak-anak lebih Berkreasi Bermotivasi Untuk Lebih mengembangkan Atau cintanya Pada Allah Baik Seberapa pentingnya Sih Bu Ketika orang tua Atau guru itu Selalu Kreatif Untuk Memacu anak Berkreasi itu Kalau orang tua Atau gurunya Tidak Tidak aktif Memancing Anak-anak Itu kan juga Anak-anak Tidak Terpancing Untuk melakukan Hal-hal yang Kreatif Seperti ini ya Bu Kalau Zaman sekarang Kan anak-anak Harus Memang harus Punya Apa ya Potensi yang Lebih melejit Gitu Gak monoton Jadi anak-anak itu Lebih Kreatif Dalam Berpikir Kreatif Dalam bermain Itu kan Penting sekali Ini kan Mulai Dimulai Dari awal Mungkin dari Sederhana ya Dan nanti kan Insya Allah Kedepannya Anak-anak itu Lebih bisa Mengembangkan Kreatifitas Yang Misalnya Dalam usahanya Atau dalam Kedepannya Itu insya Allah Kedepannya Semakin Kreatif Dia Diawali Dengan Yang sesederhana Seperti ini Apalagi ini Menggunakan Banyak Bahan-bahan Daur ulang ya Bu Ya Itu Apalagi Di jaman Seperti ini Dengan isu-isu Global warming Kemudian Pencemaran lingkungan Hal-hal Seperti ini Juga Urgen Atau penting Disampaikan Kepada anak-anak kita Sedini mungkin Paling tidak kan Apa ya Pencemaran lingkungan Itu semakin Gimana ya Semakin Menjadilah ya Mbak Ya Kita Paling tidak Dimulai Dari sesederhana Ini kan Seperti ini kan Limbah juga Kalau bisa Dimanfaatkan Untuk Melatih Motorik Anak Kan Insya Allah Lebih berkampang Tapi dalam Pengelolaan Libah ini Kalau untuk Anak-anak juga Harus dipilih-pilih Ya Bu Sepertinya ya Yang Mengingat Kesehatan juga Kalau misalnya Anak-anak terlalu Bahannya terlalu Menyangat Kesehatan 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 Bahwa Bermain Bermain Atau Mengoptimalisasi Otak Itu Melalui Permainan-permainan Sederhana Seperti ini Kalau di rumah Bu Kalau di sekolah Mungkin Lebih rutin ya Kita Bermain Kemudian Berkreasi Menempel Menggambar Mewarnai Dan lain sebagainya Nah Kalau di rumah Bu Apakah itu juga Penting untuk Distimulus orang tua Di rumah Atau cukup dengan Kreasi Bersama Ibu guru Di sekolah Yang penting Misalnya Anak itu Pengen Misalnya Sudah mencoba Di sekolah Anak-anak itu Kadang menginginkan Minta Sama orang tuanya Ya mohon Orang namanya Orang tua Menfasilitasi Biar anak itu Bisa bereksplor Jadi orang tua Harus mendukung Dengan menyediakan Apa yang diminta Disamping Itu harus juga Dipimbing juga Jadi anak-anak Bisa Terkondisikan Dengan baik Biasanya Anak-anak kan Setelah tadi Melihat Oh tadi Bu guruku mencoba Ini Ibu aku Pengen Seperti bu guru Bisa nanti Bisa Orang tuanya Tanya sama Kita Terus kita Jawab Oh nanti Orang tua Mencari Orang tua Bisa diajak Kerjasama Untuk Anak-anak Lebih Mengeksplor Lagi Baik Jadi memang Harus penting Komunikasi Guru Anak Untuk Kelangsungan Pendidikan Ya bu Karena Mungkin Bu guru Di sekolah Itu cuma Beberapa jam Saja Bertemu Anak-anak Jadi Selebihnya Orang tua Di rumah Nah Kreasi Seperti ini Kalau Ini Bisa tidak Sibuk Bernilai Jual Kita Mengajarkan Ke anak-anak Ya bu Berwira Usaha Sedini Mungkin Karena Mungkin Sekarang Sedang Market Class Atau Belajar Jual Beli Pada Anak-anak Kita Sudah Bisa Menggunakan Hal Seperti ini Ya bu Bisa Kadang-kadang Orang sekarang Kan gini Suka yang Unik Unik Kalau melihat Oh itu Kok lucu Sekali Walaupun Nanti Entah itu Cuma Untuk Biasan Kamar Atau Apa Itu Kadang-kadang Bisa Tertarik Untuk Beli Baik Nah ini Nanti Juga bisa Mengajarkan Ke anak Bagaimana Cara Mengelola Uang Secara Sederhana Jual Beli Begitu Ya bu Wah Ternyata Banyak Sekali Hal Yang bisa Kita Dapatkan Dari Kreasi Unik Seperti Ini Apalagi Kalau anak Dibiarkan Kreatifitasnya Semakin Unik Mereka Akan Bisa Baik Baik Ya terima Kasih Bukus Untuk Ilmunya Hari Ini Untuk Eksperimen Hari Ini Semoga Nanti Bisa Memberikan Manfaat Untuk Saya Dan Juga Teman-teman Yang Ada Di Rumah Nah Teman-teman Bagaimana Yang ada Di Rumah Hasilkannya Sudah Siap Atau Selama Melihat Proses Ini Punya Inspirasi Apa Untuk Dieksekusi Semoga Semuanya Sudah Punya Gambaran Untuk Berkreasi Lebih Kini Saatnya Saya Dan Bukus Dan Teman-teman Yang ada Di Sini Harus Pamit Undur Diri Dari Program Taman Indria Hari Ini Sampai Bertemu Lagi Di Program Taman Indria Berikutnya Jangan Lupa Untuk Terus Menyaksikan Program Taman Indria Karena Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wb